Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar petani maju Indonesia Hari ini saya sedang di pertanaman jagung khususnya jagung manis Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai jagung manis Mengingat kita akan memasuki musim penghujat Maka kita akan membuat tutorial berupa cara menanam jagung manis di musim hujan Jagung manis adalah salah satu jenis tanaman yang dapat ditanam di musim hujan dan musim kemarau Tentunya ada perbedaan dari bagaimana menanamnya di kedua musim tanam tersebut Sehingga tanaman masih dapat berkembang dan berproduksi dengan baik Dan pada kesempatan ini kita akan membahas cara menanam jagung manis di musim hujan Pertama, pilihlah benih jagung yang tahan penyakit Selama musim hujan kelembaban akan meningkat di lahan Inilah yang akan mengundang keberadaan jamur dan bakteri untuk menyerang tanaman jagung manis Kedua, lakukan perlakuan benih atau seed treatment Yaitu dengan cara mencampur benih jagung manis yang akan ditanam Dengan fungisida dan insektisida, apabila daerah endemik busuk bakteri gunakan juga bakteri sida Setelah dicampur lalu dikering-anginkan sebelum ditanam Ketiga, pengaturan jarak tanam yang ideal Kelembaban tinggi dapat diatasi dengan mengatur jarak Tanaman yang terlalu rapat akan meningkatkan kelembaban Dan mempermudah serangan penyakit serta kompetisi unsur hara maupun matahari Jarak tanam ideal di musim hujan adalah 75 x 25 cm Atau 75 x 20 cm dengan satu benih per lubang Keempat adalah penyangan gulma Yaitu membersihkan area dari gulma atau tanaman pengganggu Untuk menghindari kompetisi pupuk air dan sinar matahari Bisa secara manual Yaitu dicanggul lalu dibumbun Atau menggunakan herbicida selektif untuk jagung Sebaiknya dilakukan awal Yaitu sebelum tanaman berumur 20 hari Kelima Adalah pemupukan tanaman Untuk penanaman di musim hujan Kita mengurangi pemakaian pupuk N atau urea Sehingga komposisi pemupukan adalah Pupuk dasar pada saat penanaman berupa Urea 100 kg per hektare TSP atau SP 36 sebanyak 100 kg per hektare Dan KCL 100 kg per hektare Selanjutnya pemupukan kedua Pada umur tanaman 3 minggu yaitu 100 kg urea per hektare Dan umur 6 minggu 100 kg urea per hektare Pemupukan ditugal berjarak 5-10 cm dari lubang atau batang Keenam Pemangkasan daun bawah Yaitu memangkas daun yang berdekatan dengan tanah dan terkulai Sehingga tidak kena cipratan air huja Bisa dinulai pada 50 hari setelah tanam Tetapi boleh dilakukan lebih awal untuk daun yang terkulai Gunanya mengurangi kelembaban dan suhu tinggi Serta penyebaran spora penyakit tular tanah atau soil bone Ketujuh, Monitoring Pertanaman Untuk monitoring dilakukan setiap 2 hari Yaitu mengawasi tanaman dari Serangan dan gangguan hama penyakit tanaman Genangan air dan perilaku menyimpang Untuk pengendalian hama penyakit Sebaiknya penyemprotan funisida dan insektisida dilakukan pada umur tanaman 10, 20, 30 hari setelah tanam Sedangkan untuk genangan air dilakukan pengeluaran air agar tidak ada genangan Yang dimaksudkan dengan perilaku menyimpang adalah Munculnya tongkol baret, tongkol banyak atau multiple yer, dan lain-lain Tindakannya adalah pencabut dan membuangnya Selanjutnya adalah persiapan untuk panen Tongkol dinyatakan sudah siap panen Adalah pada saat tongkol sedang dalam proses milking atau fase matang susu Yaitu posisi suprosa tertinggi sehingga rasa manisnya tinggi Biasanya 18 hari setelah penyerbukan Panen dilakukan pada saat cuaca cerah dan tidak hujan Tongkol yang dipanen langsung dimasukkan ke dalam karung Dan kalau memungkinkan langsung dijual Untuk menjaga kesegaran dan lamanya rasa manis jagung Demikianlah penjelasan kami tentang jagung manis Semoga bermanfaat buat kita semua Dan memotivasi kita untuk bisa membudidayakan jagung manis Dengan baik dan benar Sika mendapatkan penghasilan yang memadai Dan bahkan pendapatan yang tinggi Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh